Saudara kasus COVID-19 di Aceh kembali melonjak hingga 29 persen. Peningkatan terbesar terjadi di Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Hingga kemarin, kasus COVID-19 sudah mencapai 26.309 orang. Sedangkan untuk penanganannya, Satgas COVID-19 terus menggencarkan testing, tracing, dan juga treatment. Dari data Satgas COVID-19, kasus positif mengalami kenaikan hingga 29 persen pada pekan terakhir. Terutama di kota Banda Aceh dan Aceh Besar. 48,83 persen berasal dari kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Banda Aceh pun kini masuk dalam zona merah COVID-19 dengan rata-rata kenaikan kasus harian mencapai 30 persen. Hingga 12 Agustus, angka kumulatif COVID-19 di Aceh telah mencapai 26.309 orang. Dari jumlah ini, yang telah sembuh sebanyak 18.970 orang, kasus aktif atau dalam perawatan saat ini berjumlah 6.208 orang, serta yang meninggal dunia sebanyak 1.131 orang. PPKM level 4. Nah, dari sisi tracing, testing mereka punya kewajiban sekarang ini, sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan testing sebanyak 4.144 orang per hari. Baik dengan swab maupun dengan antigen. Harus di testing. Nah, kemudian dari sisi tracing, setiap satu kasus COVID-19, itu harus di tracing minimal 15 orang kontak Arab. Kemudian dari sisi treatment atau penanganan, Banda Aceh sudah menyediakan tempat isolasi yang disediakan oleh pemerintah, sehingga bagi mereka masyarakat yang gejala ringan atau tanpa gejala bisa isolasi di tempat itu. Sementara itu, tim Satgas COVID-19 Aceh maupun di daerah, diminta untuk tetap aktif melakukan testing, tracing, dan juga treatment. Di Banda Aceh mulai ditingkatkan swab atau antigen terhadap 4.000 lebih orang setiap harinya, dan juga dilakukan tracing minimal 15 orang per hari kepada mereka yang kontak erat dengan pasien positif, serta melakukan treatment dengan menambah jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 sebagai salah satu upaya antisipasi lonjakan kasus. Mereka juga menggenjot vaksinasi pada masyarakat dan tenaga kesehatan.